Selamat datang di Dapur Canada, please like, share, and subscribe Halo semuanya, jumpa lagi di Dapur Canada Kali ini kita mau buat mie goreng spesial Dibilang spesial karena biasanya kita buat mie goreng komplit ini pada saat salah satu anggota keluarga ada yang ulang tahun Tonton terus videonya untuk tahu cara membuatnya Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan Pertama-tama kita siapkan dulu daging babi yang telah diiris Lalu kita bumbui dengan menggunakan angju dan juga kecap asin Aduk rata daging beserta bumbu dan biarkan 15 menit agar bumbu meresap Lalu kita siapkan bawang bombay dan juga bawang putih Masukkan kedua bawang ke dalam blender ataupun food processor untuk dihaluskan Tambahkan sedikit minyak untuk mempermudah proses penghalusan Setelah bumbu menjadi halus, sisihkan Siapkan wajan untuk menumis, gunakan api sedang Kita panaskan minyak sayur Siapkan udang yang telah dikupas dan dibelah punggungnya Sumis udang sampai berwarna kemerahan dan matang Lalu angkat dan sisihkan udang Lalu angkat dan sisihkan udang Siapkan udang yang telah dikupas dan matang Siapkan telur Lalu kita orak arit Setelah matang, angkat dan sisihkan Saatnya menumis semua bahan Panaskan minyak sayur Lalu kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan Tumis hingga harum Setelah bumbu harum Kita bisa masukkan daging babi yang telah dibembuli Tumis hingga daging berubah warna dan matang Kita tambahkan kecap ikan Dan juga saus soisin Bila tidak ada saus soisin Bisa diganti dengan saus tiram Tumis asal tercampur rata Kita tambahkan air Masukkan juga wortel yang telah dipotong Untuk korek api Aduk rata kembali Tutup panci dan masak selama 3 menit Untuk lebih mematangkan daging Dan juga melunakan wortel Sekarang kita bisa masukkan mie Gunakan mie jenis HK Ataupun mie kuning basah lainnya Tambahkan bumbu-bumbu lainnya Seperti garam dan juga lada Masukkan juga kaldu ayam bumbu Ada juga kecap asin pekat Dan juga kecap manis Aduk rata kembali Agar mie tercangkur rata Dengan kecap Dan juga bumbu-bumbu lainnya Setelah tercampur rata Kita bisa masukkan otak-otak ikan goreng Yang telah diiris memanjang Lalu tambahkan juga kol Yang telah diiris tipis Aduk kembali Asal tercampur rata Dan kol menjadi agak lunak Kemudian kita bisa masukkan toge Dan juga masukkan kembali Udang dan telur Yang telah kita masak sebelumnya Terakhir Terlupa juga kita masukkan Daun bawang yang telah diiris memanjang Aduk kembali Hingga semua bahan tercampur rata Setelah dirasa semua tercampur rata Matikan api Bi goreng spesial sudah jadi Sajikan hangat dan selamat menikmati Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!